Anggota OPM belum sempat lihat matahari, diberondol tembakan Kopassus dan Kostrat. Dua pasukan elit TNI menggelar operasi senyap membebaskan ratusan sandera yang ditahan OPM. Tujuh tahun silam, lima hari lima malam, Kopassus dan Kostrat tanpa non-stop memantau pergerakan OPM di distrik Tembagapura. Tugas mereka tak mudah, tak bisa asal main tembak lantaran OPM berbaur dengan masyarakat sipil. Misi mendebarkan dan menakutkan ini harus berhasil membawa para sandera dengan selamat dan tidak boleh ada masyarakat sipil yang terluka. Pasukan yang dilibatkan dalam misi berbahaya ini terdiri dari 13 personel Kopassus dan 10 personel Kostrat. Mengutip kompas.com, pasukan TNI sudah bergerak ke lokasi sasaran sejak lima hari sebelum hari penyegapan tiba. Mereka bergerak dengan sangat senyap, sangat rahasia pada malam hari. Lalu pada siang hari mereka mengendap, membeku, sambil mempelajari situasi secara perlahan sekali mereka sampai di titik sasaran. Berdasarkan petunjuk pangdam cenderawasih kala itu, pasukan belum boleh melakukan tindakan mengingat OPM masih membaur dengan masyarakat sipil. Barulah keesokan harinya, di saat para anggota OPM baru saja membuka mata setelah tidur, kocar kacir menyelamatkan diri ke dalam hutan lantaran di berondol tembakan TNI. Namun, mereka yang sudah sadar bisa menyerang aparat dengan tembakan bertubi-tubi. Saat penyerbuan itu dilakukan, jarak pandang di lokasi itu hanya sekitar 3 hingga 5 meter karena masih berkabut kebal. Setelah OPM lari kocar kacir meninggalkan kedua kampung itu, aparat gabungan TNI dan Polri lain bergegas menuju dua kampung itu untuk membebaskan ratusan warga yang disandera. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.